Mudah, murah, tanpa ongkos kirim, retail online seperti Amazon.com dan eBay menelan porsi yang semakin besar dalam penjualan retail akhir tahun. Bisakah toko konvensional tetap kompetitif? Warga Washington DC ini misalnya memenuhi 90% kebutuhannya lewat belanja online. Saya bisa pergi online dan memilih apa-apa yang perlu saya pilih dan membuat mereka mengembangkan kepada saya. Di atas pintu saya, saya mengeliminasi semua penggunaan, semua orang, dan saya biasanya mendapatkan seleksi yang lebih baik. Satu lagi yang paling memukul toko konvensional adalah berbagai aplikasi di ponsel yang bisa membandingkan antara harga di toko dengan harga online hanya dengan memfoto barcode barang tersebut. Apa respon retail konvensional? Sebagian di antaranya juga merangkul teknologi mobile. Jaringan retail Walmart misalnya membuat app sendiri yang tidak hanya membantu konsumen mencari lokasi barang, tetapi juga memberitahu berapa stok yang tersisa. Selain itu, bila toko lain ternyata menjual barang yang sama dengan harga lebih murah, konsumen akan diberi diskon. Saya pergi ke aplikasi walmart, saya pergi ke register, dan saya mendapatkan barang yang mengembangkan. Dan saya beli lebih murah daripada yang saya pikirkan saya akan beli. Sementara toko Apple lebih maju lagi. Di toko ini bahkan tidak ada kasir, semua barang bisa dibeli hanya dengan aplikasi di ponsel. Untuk kabar Pasar TV One, Lufa Purwadi dan Nia Iman Santoso, VOA. Terima kasih telah menonton!